Kedatangan di Kabupaten Sambas dari mulai nanti malam, kami kemarin sudah memploting berdasarkan apa sudah memploting jalur-jalur mana akan dilewati oleh rangkaian rombongan. Karena ini rangkaian saya perkirakan lebih dari 15 kendaraan yang dari Pontianak sampai menuju Sambas. Perlibatan pasukan, penggeliatan anggota pengamanan seluruh POSEC yang dilewati oleh jalur tersebut, terutama di jalan-jalan tersimpan. Terus kemudian terkait dengan masalah pengamanan yang sendiri beliau, karena ini Menteri dari BIP, kita melaksanakan pengamanan secara terbuka maupun tertutup. Selain itu juga dari Polda sendiri akan turun di sini yang akan membeka kami. Jadi hari ini saya akan mengecek kembali kesiapan dari rekan-rekan anggota yang sudah diseberikan maupun jalur yang tidak. Kemarin sudah kita survei juga jalur yang akan dilewati dari lalu lintas kita maupun dari dinas perhubungan. Pak nanti rencananya lewat jalur mana Pak? Apakah lewat Sumai Bening atau nanti lewat jalur Sekurang menuju Palok? Sepertinya lewat jalur Palok. Untuk sementara belum ada perubahan lewat jalur Palok. Selain nanti rombongan Menteri PDT, ada rombongan lain Pak mungkin seperti Gubernur atau Kapolda yang akan mendampingi langsung? Sepertinya tidak ada, karena Pak Kapolda sendiri untuk besok ada kegiatan turde Singkawang ya. Turde Singkawang, rombongan besar juga datang ke Singkawang. Cuma kalau beberapa pejabat dari Gubernur kami belum dapat konfirmasi, ya jelas perkiraan saya untuk rombongan dari Pontianak saja kurang lebih 15 kendaraan.